Viral, 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 oknum pedagang mertabak di Medan diraporkan ke polisi katanya di Medsos oleh petugas disebut Dinas Perhubungan BEMDA Sumatera Utara. Apakah itu benar? Terkait dengan adanya video viral dari oknum pedagang mertabak tersebut yang dia mengaku bahwa ada oknum aparat meminta mertabak secara gratis. Harus diingat, mempiralkan sesuatu yang benar, mempiralkan sesuatu fakta sesuai dengan Undang-Undang ITE bukanlah pencemaran nama baik. Mempiralkan sesuatu fakta kalau itu benar, kalau itu benar bukanlah pencemaran nama baik. Lagi pula, untuk apa sih pedagang mertabak seperti itu harus dilaporkan ke polisi? Untuk apa? Jadi mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara maupun Wali Kota Medan agar segera bertindak untuk meminta kepada oknum aparat. Nggak usahlah pedagang mertabak tersebut dilaporkan ke polisi. Justru sebaliknya, mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara maupun Wali Kota Medan untuk mengecek benar nggak oknum aparat tersebut meminta mertabak secara gratis. Apakah benar karena-gara tidak dikasih mertabak secara gratis, maka dilarang parkir di depan tempat jual mertabak tersebut. Apakah itu benar? Itu perlu dan itu sudah viral di mana-mana. Perlu di cek, perlu diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!